Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini merupakan materi yaitu tentang pelayanan farmasi klinik di rumah sakit yaitu PRPO dan RKO Saya Apotekar Ira Asmargani, salah satu pembimbing internal PKPA di bidang rumah sakit PSPHU Nah disini kalian bisa lihat ya, kalian pasti juga sudah baca tentang standar pelayanan ke farmasi yang di rumah sakit Standar pelayanan ke farmasi yang di rumah sakit Nah ini ada pengajian dan pelayanan resep Dan yang akan kita bahas ini ada penusuran riwayat penggunaan obat dan rekonsiliasi obat Terus ada juga PIO dan konseling, nanti materi saya yang selanjutnya itu juga ada konseling Terus nanti juga saya akan membahas tentang visitor Terus ada juga PTO atau pemantauan terapi obat, meso, monitoring efek samping obat, dan EPO Terus ada juga dispensing sediaan steril dan kemantuan kadar obat dalam darah Jadi kita mulai dulu dengan penusuran riwayat penggunaan obat dan rekonsiliasi Yang pertama tentang penusuran riwayat penggunaan obat Nah disini capaian pembelajarannya, kalian mampu melakukan penusuran riwayat penggunaan obat di rumah sakit Kalian kan sudah calon apotekar Jadi capaiannya bukan lagi hanya mampu memahami Tapi sudah mampu melakukan Nah sumber yang saya ambil dari PPT saya ini Itu dari Permen KES 72 tahun 2016 Sama dengan Petunik Teknis Standar Pelayanan Kefarmasi dan Duma Sakit 2019 Nah yang pertama definisi Definisi dari penusuran riwayat penggunaan obat Atau diseringkat dengan PRPO Nah PRPO ini merupakan kegiatan mendapatkan informasi yang akurat Yang akurat mengenai Ya ini yang akurat Mengenai seluruh obat dan sediaan parmasi lainnya Baik resep maupun non-resep Yang pernah atau sedang digunakan pasien Jadi semua pengobatan Seluruh obat Baik-baik itu resep maupun non-resep Yang pernah atau sedang digunakan oleh pasien Jadi kita mengumpulkan data itu Mengumpulkan informasi itu terkait pasien Nah kegiatan PRPO ini dilakukan dengan cara Memawancarai pasien Pasien, keluarga, keluarga pasien Atau pelaku rawat atau perawat Dan dikonfirmasi dengan sumber data lain Contohnya melihat daftar obat direkam medik Jadi dia diberikan obat apa saja Ada admisi Pada saat dia pertama kali masuk Terus data pengambilan obat dari instalasi informasinya Sama obat apa yang dibawa pasien ketika dia masuk ke rumah sakit Jadi itu ya definisi dari PRPO Nah siapa yang melakukan PRPO Ya tentu saja PRPO itu dilakukan oleh Akut FK Tujuan kita melakukan PRPO apa? Jadi ada lima ya Yang pertama Mendeteksi terjadinya diskrepansi Atau perbedaan Sehingga dapat mencegah terjadinya duplikasi obat Ataupun dosis yang tidak diberikan Atau omision Jadi ini mendeteksi Adanya perbedaan Sehingga mencegah yang namanya duplikasi Duplikasi itu ketika pasien diberikan obat Yang sama mekanisme kerjanya Yang kedua Itu mendeteksi riwayat alergi obat Jadi untuk melihat apakah pasien itu punya riwayat alergi obat Supaya tidak diberikan obat tersebut Yang ketiga Mencegah terjadinya interaksi obat Dengan obat Atau obat dengan makanan Herbal Ataupun dengan supromen Nah yang keempat Mengidentifikasi ketidakpatuhan pasien Terhadap regimen terapi obat Misalnya Kalau dia bilang Dia punya diabetes Terus dia minum metformin Terus dalam hasil pemeriksaannya Misalnya HbA1c nya itu tinggi Nah berarti itu Pasiennya tidak patuh Atau pas ditanya Sering minum obat Rutin minum obatnya Kalau dijawab Sama pasiennya Atau keluarga pasien Kadang-kadang Nah itu berarti Kita bisa mengidentifikasi Kepatuhan dari pasien Nah yang kelima Itu mengidentifikasi Adanya medication error Contohnya penyimpanan obat Yang tidak benar Misalnya Obatnya harusnya disimpan Dalam potong obat Terus Tapi dia simpan di kumkas Misalnya ya Atau salah minum jenis obat Atau Kesalahan pada dosis obat Ya Seperti itu Itu tujuan dari PNPO Oke lanjut Nah Dalam kegiatan PNPO Apa yang harus dipersiapkan Ya Nah ada dua Pokok yang harus dipersiapkan Yang pertama Ilmu pengetahuan kita Sebagai apoteker Sama dokumen Ya Nah kalau ilmu pengetahuan Nah apoteker Atau kalian Itu harus mampu Memahami SPO Ya Jadi dia harus mampu Memahami Bagaimana Apa namanya Prosedur Ya Dari melakukan penusuran Riwayat penggunaan obat Ya Terus Memahami riwayat obat Di rekam medis pasien Ya Kalau kalian sudah Lihat rekam medisnya Kalian tahu Obat ini Untuk apa Oh ini Ini Sesuai tidak sama Indikasinya Sesuai tidak sama Penyakitnya pasien Ya Nah terus Mempelajari obat pasien Yang digunakan saat ini Jadi tadi ya Untuk mengidentifikasi Adanya Diplikasi Atau adanya Medication error Atau adanya Interaksi obat Ya Sama mempelajari obat Yang dibawa pasien Ya Coba tahu Dia membawa obat herbal Ya Atau supermen lain Nah itu Harus dipelajari Apakah Sesuai tidak Cocok tidak Tidak ada interaksi obat Seperti itu Ya Nah Terus kalau dari dokumen Yang harus disiapkan adalah Rekam medis Ya Rekam medisnya pasien Terus Salinan resep Yang dibawa pasien Jika ada Ya Terus Resepnya pasien Terus Ada formulir Atau lembar catatan Tamasi klinik Ini sesuai Kebijakan Di rumah sakit Ya Kalau ada Dibutuhkan Tapi kalau tidak ada Ya tidak usah Terus ada Formulir Rekonsiliasi obat ini Untuk melihat Pada saat dia masuk Dia diberi apa Obatnya Ya Pasiennya Ya Jadi perlu juga Formula rekonsiliasi Nah Selanjutnya Ada tahapan Pelaksanaan PRPO Ya Pelaksanaan PRPO Nah yang pertama Ada introduction Ya Introduction Apotekar memperkenalkan diri Senyum Salam Dan apa Karena kegiatan PRPO ini Kan kegiatan Mengoncarai Ya Jadi kalian otomatis Harus Bertemu dengan pasien Atau keluarga pasien Atau perawat Ya Nah Untuk mengetahui Informasi terkait Pengobatannya pasien Nah Ketika kalian Bertemu sama pasien Atau keluarga pasien Ya Jangan lupa salam Ya Memperkenalkan diri Bahwa kalian apotekar ini Senyum Salam Dan salta Setelah perkenalan Kalian melakukan Tahap kedua Yaitu Penggalian informasi Tentang pasien Ya Nah Di sini ada ketentuannya Jika rawat jalan Ya Pasiennya rawat jalan Nah Pertanyaannya Atau penggalian informasinya Nah Adalah Apakah pasien kunjungan sekarang Adalah waktu kontrol Setelah rawat inap Atau sedang periksa Lebih dari satu dokter Atau Melanjutkan resep obat Yang baru diambil Sebagian Ya Nah ini Untuk pasien Untuk pasien Nah jalan Ya Ini ditahu dulu Apakah pasiennya itu Tunjungannya Sekarang itu Adalah Waktu kontrolnya Setelah dia rawat inap Ya Supaya bisa diketahui Kalau dia misalnya Rawat inap Oh berarti ada rekam medisnya Atau Rekam medis rawat inapnya Ya Atau Dia sedang periksa Lebih dari satu dokter Atau lebih dari satu dokter Ya Ditahu Dokter ini dia resepkan apa Dokter ini dia resepkan apa Ya Atau Melanjutkan resep obat Yang baru diambil Sebagian Ya Nah itu kalau untuk Pasien rawat jalan Nah kalau pasien rawat inap Poinnya itu Apakah pasien dirujuk Dari pelayanan kesehatan lain Atau pasien kronis Dari rumah Yang mengalami home care Atau pindahan ruang rawat inap lain Atau pasca operasi Ya Jadi ini harus Poin penting Yang harus diketahui dulu Ya Tentang pasiennya Apakah dia Dirujuk dari Misalnya Rumah sakit lain Atau dia Pasien kronis Yang sering Mendapatkan home care Ya Atau dia Pindah dari ruang Rawat inap lain Atau dia Pasien Pasca operasi Ya Itu untuk pasien Kawat inap Sama rawat jalan Nah setelah kita Nah setelah kita Menggali informasi Tentang pasien Lalu digalilah Informasi tentang Obatnya Ya Poin-poinnya apa Nah harus digali Obat apa yang sedang Diminum sekarang Ya Obat yang bila perlu Digunakan Misalnya diresepkan Ya Nama obatnya apa Kekuatannya Cara penggunaannya Frekuensinya Atau aturan Pakainya Sama Untuk keluhan apa Ya Keluhannya pasien apa Dikuti obat apa Ya Seperti itu Selanjutnya Penggali informasi Yang selanjutnya Ya Menanyakan adanya Keluhan setelah Minum obat Jadi ditanya Pasiennya apakah dia Ada keluhan Setelah minum obat Terus kalau misalnya Memang ada keluhan Apa tindakannya Apakah Kalau minum obat herbal Atau minum obat lainnya Atau dia cukup istirahat Ya Seperti Terus Melakukan identifikasi Terapi lain Misalnya Suplemen Dan pengobatan alternatif Yang mungkin Digunakan oleh pasien Ya Dengan menanyakan Kebiasaan minum jamu Atau herbal Atau put Jadi misalnya Ditanyakan Saya penyakit pasiennya Diabetes Ya Selain minum obat Misalnya obat Sintetis Ya juga Menggunakan Jamu Atau obat herbal Atau vitamin lain Atau suplemen Makanan lain Ya Seperti itu Karena itu tadi ya Mau dilihat Apakah ada interaksi Atau ada medication error Ya Nah setelah Penggalin informasi Baik informasi pasien Maupun informasi Tentang obatnya Lalu dilakukan Analisis Ya Analisisnya ini Dengan cara Membandingkan Riwayat Penggunaan obat Dengan data Rekam medik Ya Untuk mengetahui Perbedaan informasi Penggunaan obat Ya Apakah ada Perbedaan Misalnya lain Ditulis di rekam medik Lain yang digunakan Ya Misalnya Nah yang kedua Selanjutnya Melakukan Verifikasi Riwayat Penggunaan obat Ya Yang diberikan Oleh tenaga Kesehatan lain Dan memberikan Informasi Tambahan Jika diperlukan Ya Jadi dia Melakukan Verifikasi Riwayat Penggunaan obat Jadi misalnya Dulunya dia Misalnya Sebelum masuk Koma Sakit Dia diberikan Obat ini Nah itu Diverifikasi sama Se-dokternya Ya Itu Atau rumah sakit Sebelumnya Ya Atau Ya Pokoknya Dari dokternya Pokoknya Diverifikasi Ya Dan memberikan Informasi tambahan Jika diperlukan Nah Setelah itu Sudah dibandingkan Dengan pengobatannya Terus Diverifikasi Nah Lalu Mengidentifikasi Adanya alergi Dan RotD Ya Jadi kita lihat Ada tidak Reaksi obat Yang tidak dihendaki Atau reaksi alergi Yang terjadi pada pasien Berdasarkan tadi ya Apakah ada perlukan Setelah minum obat Ya Selanjutnya Mengidentifikasi Potensi terjadinya Interaksi obat Misalnya dari obat Di rumah Terus masuk ke rumah sakit Apakah Penggunaan obatnya itu Ada Potensi terjadinya Interaksi obat Ya Jadi itu yang Dianalisis Nah Setelah melakukan Analisis Dilakukan penilaian Ya Penilaiannya apa Yang pertama Itu melakukan Penilaian Apakah Pengobatan Yang didapatkan Pasien ini Adalah Pengobatan Yang Rasional Ya Sesuai dengan Indikasinya Tempat dosis Tempat indikasi Tempat kekuatan pakai Ya Seperti itu Nah Yang kedua Melakukan penilaian Terhadap Pemahaman Pasien terhadap Obat yang Digunakan Ya Yang ketiga Melakukan penilaian Adanya bukti Penyalahgunaan Obat Ya Yang keempat Melakukan penilaian Terhadap Teknik penggunaan Obat Dengan meminta Pasien Memperagakan Teknik penggunaannya Jadi misalnya Pasien menggunakan Inhaler Atau insulin Ya Disuruh Apakah Apa-apa Ya Cara Pakainya pasien itu Sudah benar Karena Kalau obat-obat Dengan penggunaan Khusus Itu Cara pakai Itu menentukan Keberhasilan Dari pengubatan Ya Kalau cara Pakainya Salah Dosis Yang seharusnya Diharapkan Masuk Itu Tidak sesuai Otomatis Efek terapi Yang diingin Yang diadapat Itu Tidak sesuai Ya Itu Terus Memeriksa Adanya Kebutuhan Pasien terhadap Obat Dan alat bantu Kepatuhan Minum Obat Jadi misalnya Pasiennya ini Kurang patuh nih Dia butuh Alat bantu Kepatuhan Minum Obat Misalnya Dispenser Pill Atau Card to Medication Charge Supaya dia bisa Lebih patuh Dalam Penggunaan Obat Ya Seperti itu Untuk penilainya Nah Setelah dinilai Lalu dilakukan Pencatatan Ya Nah Pencatatannya Dilakukan dengan Mendokumentasikan Obat yang digunakan Pasien sendiri Tanpa Pengetahuan dokter Ya Jadi kalau misalnya Dicatat ada obat Yang dipakai Pasien Tidak Tanpa Pengetahuan dokter Terus Tadi ya Kalau misalnya Ada Reaksi alergi Dan NOTD Itu dicatat Ya Dicatat Nah setelah itu Didokumentasikan Nah didokumentasikan Itu dalam apa Dalam Menggunakan Formulir Rekonsilasi Obat Ya Jadi dimasukkan Dalam Formula Rekonsilasi Obat Ya Atau Lembar Catatan Farmasi Klinik Jadi kalau Misalnya ada Lembar Catatan Farmasi Kliniknya Ya Dimasukkan Dalam Ini sesuai Kebijakan Di rumah sakit Nah Setelah Didokumentasi Di evaluasi Ya Jadi Setiap kali kita melakukan Kegiatan Itu harus ada evaluasinya Apakah Kegiatan yang dilakukan itu Kita lakukan itu berhasil Atau tidak Nah Untuk menilai Keberhasilannya Itu harus Dievaluasi Dengan apa? Dengan menilai Apa? Mengevaluasi Jumlah pasien Yang dilakukan Penusuran Keriwayat Kebunan Ya Begitu Dilihat berapa Misalnya bulan ini Ada berapa Pasien Bulan depan Apa kabar tambah Seperti itu Ya Nah itu tadi Tahapannya Nah Ini ada informasi Yang harus didapatkan Jadi ini Informasi-informasi Apa saja Yang harus didapatkan Pada saat kita Melakukan PRPO Pertama itu Nama obat Ya Baik itu Obat resep Maupun non-resep Terus dosisnya berapa Bentuk sediaannya apa Frekuensi penggunaannya Indikasi obatnya apa Dan lama penggunaan obatnya Berapa lama Terus Apakah ada ROTD Atau alergi Rewayat alergi Terus Bagaimana Kepatuhan Terhadap Pengobatannya Ya Terhadap jumlah Penggunaan obat Terus apakah Pada saat dia masuk Berapa jumlah obat Yang tersisa Masuk rumah sakit ini ya Misalnya dia Penggunakan obat Terus dilihat Dia bawa obat Terus dilihat Jumlah obat yang tersisa Itu berapa Nah bisa dilihat Malah kalau untuk Pasien-pasien Dengan penyakit Degeneratif ya Seperti Hipertensi Jantung Ya Diabetes itu kan Harus minum obat Tiap hari Nah dilihat itu Sisanya Obatnya Pada saat dia masuk Itu sesama berapa Nah Itu bisa Dengan Melihat sisa obat Itu bisa dilihat Ininya ya Kepatuhannya pasien Ya Misalnya Sudah tanggal 15 Harusnya dia Sudah minum 15 kali 15 hari Tapi ternyata Obatnya masih banyak Itu bisa Dilihat disitu Ya Nah itu Informasi yang harus Didapatkan Ketika Kita melakukan PRPO Oke Jadi itu PRPO ya Mengumpulkan Informasi terkait Pengobatan Ya Pasien Ya Yang baik itu Non resep Maupun resep Ya Yang pernah Apa Yang pernah digunakan Dan sedang Digunakan oleh Pasien Nah selanjutnya Itu ada Rekonsiliasi obat Nah Ini sumbernya sama Dari Permenkes 72 Sama Petunjuk teknis Nah apa itu Rekonsiliasi obat Ya Jadi Rekonsiliasi obat Itu merupakan Proses Membandingkan Kalau tadi PRPO itu Adalah Proses Mengumpulkan Informasi Terkait Pengobatan Yang Pernah Digunakan Dan sedang Digunakan Oleh pasien Baik itu Resep Obat resep Maupun obat Non resep Ya Sedangkan RKO Itu adalah Proses Membandingkan Instruksi Pengobatan Dengan Pengobatan Yang telah Didapat Pasien Nah Nah Tujuannya Apa Sama Tadi sama Kayak PRPO Itu Mencegah Terjadinya Medication Error Ya Seperti Obat Yang tidak Diberikan Adanya Duplikasi Kesalahan Obat Dosis Atau Interaksi Obat Nah Medication Error Ini rentan Sekali Terjadi Di rumah Sakit Apalagi Pasien Yang Misalnya Dia dipindahkan Dari rumah Sakit Satu Ke rumah Sakit Lain Atau Antara Ruang Perawatan Serta Pasien Yang keluar Dari rumah Sakit Kelayanan Kesehatan Primer Dan Sebalik Nah Itu Rentan Sekali Kalau Tidak Dilakukan Rekonsiliasi Obat Seperti Itu Bisa Terjadi Medication Error Atau Terjadi Duplikasi Seperti Itu Siapa Yang Melakukan PRPO Rekonsiliasi Obat Rekonsiliasi Obat Itu Dilakukan Apotekar Dan Dokter Jadi Bisa Dilakukan Oleh Dokter Bisa Dilakukan Oleh Apotekar Kalau PRPO Tadi Dilakukan Oleh Apotekar Kalau RKO Bisa Dilakukan Oleh Apotekar Dan Bisa Dilakukan Oleh Dokter Nah Tujuan Rekonsiliasi Obat Itu Yang Pertama Memastikan Informasi Yang Akurat Tentang Obat Yang Diminakan Pasien Terus Mengidentifikasi Ketidak Sesuaian Akibat Tidak Terdokumentasinya Instruksi Dokter Terus Mengidentifikasi Ketidak Sesuaian Akibat Tidak Terbacanya Instruksi Dokter Terus Mencegah Kesalahan Penggunaan Obat Omision Omision Tadi Dosisnya Kurang Terus Duplikasi Salah Obat Salah Dosis Sama Interaksi Obat Jadi Ini Tujuan Dari Rekonsiliasi Hampir-hampir Mirip Sama PRPO Kapan Dilakukan Rekonsiliasi Obat Jadi Ada Tiga Rekonsiliasi Yang Dilakukan Rekonsiliasi Yang Pertama Itu Pada Pasien Admisi Atau Masuk Rumah Sakit Jadi Dibandingkan Pengobatannya Yang Dia Lakukan Di Rumah Dengan Pengobatan Yang Dia Dapat Di Rumah Sakit Terus Ada Rekonsiliasi Transfer Rekonsiliasi Transfer Itu Ketika Pasien Masuk Di IGD Ketika Dia Setelah Sudah Baikan Dia Pindah Ke Ruang Perawatan Jadi Membandingkan Penggunaan Obatnya Pada Saat Dia Di IGD Dengan Ruang Perawatan Supaya Tidak Ada Duplikasi Ini Tadi Apakah Misalnya Di Ruang Perawatan Dikasih Asam Efen Amat Terus Di Ruang Perawatan Dikasih Asam Efen Amat Terus Yang Ketiga Ada Rekonsiliasi Charge Atau Rekonsiliasi Membandingkan Pengobatan Pada saat Dia Di Ruang Perawatan Sama Pada saat Dia Pulang Pastikan Ada Obat Pulang Yang Diberikan Selanjutnya Apa yang Harus Dipersiapkan Sebelum Kita Melakukan Rekonsiliasi Pertama SPO Penusuran Dewet Penggunaan Obat Sama SPO Rekonsiliasi Obat Terus Ada Dokumen Dokumen Apa Saja Formulir Rekonsiliasi Obat Resepnya Instruksi Pengobatan Dan Rekam Medis Jadi Itu Dokumen Yang Perlu Dipersiapkan Nah Pelaksanaan Rekonsiliasi Nah Untuk Pelaksanaan Rekonsiliasi Yang pertama Ada Pengumpulan Data Pertama Itu Ada Pengumpulan Data Jadi Mencatat Data Obat Yang Sedang Dan Akan Digunakan Pasien Meliputi Nama Obat Dosis Frekuensi Rute Pemberian Obat Diberikan Kapan Terus Diganti Dengan Apa Dilanjutkan Dan Dihentikan Jadi Kapan Diberikan Kapan Diganti Kapan Dilanjutkan Dan Dihentikan Terus Riwayat Alergi Pasien Serta Efek Samtung Obat Yang Pernah Terjadi Jadi Itu Semua Data Yang Harus Dikumpulkan Nah Setelah Itu Kita Memverifikasi Melakukan Konfirmasi Akurasi Reweat Penggunaan Obat Dengan Cara Memverifikasi Beberapa Sumber Data Contohnya Rekam Medis Admis Sebelumnya Terus Certetan Pengambilan Obat Diak Potik Sama Obat Yang Dibawa Pasien Nah Setelah Verifikasi Sesuai Atau Tidak Kita Lanjut Melakukan Komparasi Atau Membandingkan Jadi Tidak Kesehatan Membandingkan Data Obat Yang Pernah Sedang Dan Akan Digunakan Bisa Ditemukan Ketidak Cocokan Jadi Diskrepansi Itu Atau Tidak Ketidak Cocokan Adalah Jika Ditemukan Ketidak Cocokan Atau Perbedaan Diantara Data Tersebut Misalnya Yang Disebutkan Oleh Pasien Obat Ini Terus Sedangkan Direkam Medis Beda Obat Nah Cocokan Dapat Pula Terjadi Bila Ada Obat Yang Hilang Berbeda Ditambahkan Atau Diganti Tanpa Ada Penjelasan Yang Didokumentasikan Pada Rekam Medis Pasien Nah Setelah Misalnya Ada Di Komparasi Terus Ada Diskrepansi Ada Diskrepansi Atau Ketidak Cocokan Kita Harus Mengkonfirmasi Kita Harus Mengkonfirmasi Kepada Dokternya Misalnya Sesuai Tidak Dokter Tadinya Pasiennya Ngomong Di Rekam Medik Ada Ini Tapi Pasiennya Bilang Tidak Ada Harus Dikonfirmasi Kepada Dokternya Atau Misalnya Pasiennya Mengatakan Menggunakan Ombet Ini Tapi Di Rekam Mediknya Tidak Ada Jadi Harus Dikonfirmasi Kepada Dokter Konfirmasinya Itu Harus Kurang Dari 24 Jam Terus Setelah Itu Dikentukan Apakah Adanya Perbedaan Itu Disengaja Atau Tidak Disengaja Misalnya Lupa Ditulis Atau Misalnya Sengaja Atau Bagaimana Kalau Dikonfirmasi Lalu Diklarifikasi Jadi Melakukan Klarifikasi Dengan Dokter Penun Resep Apakah Obat Dilanjutkan Dengan Renjiman Tetap Atau Obat Dilanjutkan Dengan Renjiman Berubah Atau Obat Dihentikan Setelah Itu Dilakukan Pencatatan Pencatatannya Itu Hasil Klarifikasinya Di Komularek Konsiliasi Obat Saat Admisi Terus Mendokumentasikan Alasan Penghentian Jika Ada Obat Yang Dihentikan Ada Penundahan Atau Penghentian Terus Misalnya Ini Ada Obat Yang Misalnya Dia Alergi Ini Atau Dia Ada LOTD Atau Dia Ada Interaksi Obat Atau Ada Medication Error Yang Didapat Terus Memberikan Tanda Tangan Tanggal Dan Waktu Dilakukannya Rekonsiliasi Obat Setelah Itu Melakukan Komunikasi Dengan Pasien Atau Keluarga Pasien Atau Perawat Mengenai Perubahan Terapi Yang Terjadi Jadi Misalnya Ada Obat Yang Dihentikan Itu Dikomunikasikan Dan Apotekar Bertanggung Jawab Terhadap Informasi Obat Yang Diberikan Kalau Misalnya Ada Obat Yang Dihenti Dihentikan Habit Tanya Kenapa Dihentikan Dijelaskan Kalau Dihenti Kenapa Harus Diganti Terus Evaluasi Setiap Kegiatan Harus Kita Evaluasi Evaluasi Dengan Melihat Presentasi Kegiatan Rekonsiliasi Yang Dilakukan Semakin Banyak Kegiatan Rekonsiliasi Yang Dilakukan Maka Semakin Meningkat Apa Namanya Kualitas Kualitas Suatu Rumah Sakit Nah Ini Ada Formula Rekonsiliasi Obat Ini Rekonsiliasi Saat Admisi Misalnya Dia Ada Penggunaan Obat Sebelum Admisi Atau Tidak Kalau Misalnya Dia Ada Tulis Di Sini Terus Obat Obat Apa Saja Yang Diberikan Ya Kalau Misalnya Ini Sebelum Masuk Misalnya Dia Menggunakan Obat Paracetamol Ya Apakah Paracetamolnya Ini Dilanjutkan Atau Dirubah Atau Di Stop Ya Ada Lanjut Aturan Pakai Sama Terus Lanjut Aturan Pakai Berubah Atau Di Stop Ya Kalau Dia Berubah Misalnya Diganti Dengan Apa Atau Berubah Aturan Pakainya Berapa Kali Sehari Ya Seperti Terus Ini Tanggal Ya Atau Jam Tanggal Berapa Apotekan Melakukan Rekonsiliasi Tulis Nama Tanda Tangan Nah Ini Penjelasan Tentang Reconcelsi Saat Admisi Daftar Pemuan Obat Sebelum Admisi Dengan Reset Atau Instruksi Pengobatan Saat Admisi Ya Nah Ini Reconciliasi Saat Transfer Ya Transfer Jadi Sama Nama Obat Dan Sementara Pemberian Dilanjutkan Atau Tidak Masuk Ke Ruang Perawatan Misalnya Jadi Sini Bisa Dilihat Reconcelsi Obat Saat Transfer Itu Membandingkan Antara Data Penggunaan Obat Sebelum Admisi Sebelum Masuk Koma Sakit Terus Data Penggunaan Obat Dari Ruang Rawat Sebelumnya Misalnya IDD Ruang IGD Sama Instruksi Pengobatan Di Ruang Rawat Sekarang Ini Yang Dimasukkan Terus Reconciliasi Saat Discharge Ini Yang Diperlukan Daftar Penggunaan Obat Sebelum Admisi Daftar Penggunaan Obat 24 Jam Terakhir Sama Resep Obat Pulang Oke Jadi Itu Untuk Apa Namanya Materi RP RPO Dan Reconciliasi Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Kita Diskusi Silahkan Ditanyakan Assalamualaikum Wabarakatuh